Intro Kontraknya sudah dibatalkan Rusia dilaporkan ingin pasok Indonesia dengan SU-35 gratis Sayang Amerika Serikat menentang Sebelum menjatuhkan pilihan kepada F-15X Amerika Serikat dan rafali Perancis, Indonesia sudah sejak lama meminang SU-35 Rusia Jika rencana Indonesia membeli jet tempur SU-35 berjalan mulus pembayaran akan dilakukan dengan 50% komoditas macam kopi karet, minyak sawit arang kelapa, bahan baku kosmetik APD hingga aluminium Kemudian 50% lagi dari transaksi pembelian SU-35 Rusia oleh Indonesia akan dibayar dengan tunai dimana nanti total pembelian mencapai 1,14 miliar dolar Amerika Serikat Namun belakangan terungkap jika ternyata Rusia ogah kabulkan permintaan barter ini Hal ini seperti dikutip zona jakarta.com dari artikel terbitan Benarcus Pada awal 2000-an, Rusia mulai menjual jet tempur ke Indonesia dan Malaysia tetapi tidak mampu menumbuhkan pasar tersebut. Memang mungkin takut akan sanksi dan mungkin karena Moskow menolak perjanjian barter Indonesia baru-baru ini mengumumkan dua paket senjata baru senilai lebih dari 20 miliar dolar Termasuk impor jet dari Perancis dan Amerika Serikat Jauh sebelum menjatuhkan pilihan Caravel Perancis dan F-15X Amerika Serikat Indonesia dibuat galau dengan rencana pembelian SU-35 karena dibawah Undang-Undang Katsa Undang-Undang Countering American Adversaries Draw Sanctions atau disebut dengan Katsa yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2017 lalu terbelenggu Indonesia dalam upaya pembelian jet tempur SU-35 Rusia Menurut Katsa, negara-negara yang terlibat dalam transaksi signifikan dengan Korea Utara Iran atau Rusia melalui pembelian peralatan militer dapat ditempatkan di bawah sanksi Amerika Serikat termasuk Indonesia jika mengeyel untuk membeli SU-35 Namun saat pengumuman pembatalan pembelian jet tempur SU-35 TNI Angkatan Udara justru sama sekali tak menyebut Katsa sebagai piang keroknya Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com Indonesia telah resmi membatalkan pembelian SU-35 Rusia Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasar Marsekel TNI Fajar Prasetyo saat berbincang dengan media masa pada acara Press Tour & Media Gathering di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur mengumumkan kabar buruk tersebut Terkait dengan rencana pembelian SU-35 Fajar menyebut hal tersebut akan ditinggalkan Sukhoi SU-35 dengan berat hati ya kita harus sudah meninggalkan perencanaan itu karena kan kembali lagi dari awal kita sudah sebutkan bahwa pembangunan kekuatan udara sangat bergantung dari anggaran jelas Fajar dikutip zonajakarta.com dari Spare Part Media sudah ada tiga negara yang membatalkan akuisisi SU-35 selain Indonesia, Al Jazair sudah pernah dilaporkan akan mengakuisisi SU-35 tetapi kini batal hal ini diusul soal berita negara tersebut berencana untuk meningkatkan SU-30 MKA dengan teknologi SU-35 sambil menunggu untuk mendapatkan SU-57 yang lebih canggih tak hanya itu akatan udara Mesir yang dikabarkan menjadi pelanggan pertama SU-35 di Timur Tengah diduga batal selain katsa yang diduga menjadi penyebab negara itu juga khawatir mengenai kemampuan radar Irbis ESU-35 Rusia disebut bermasalah dengan pesanan jet tempur SU-35 yang telah berulang kali dibatalkan menurut berbagai tuduhan Al Jazair, Mesir, dan Indonesia menarik diri dari perjanjian SU-35 satu persatu berita tersebut yang pertama kali diterbitkan di blok pertahanan dan dikaitkan dengan sebuah sumber menuduh bahwa pemerintah Al Jazair Mesir, dan Indonesia telah membatalkan pembelian SU-35 karena ancaman sanksi katsa dari Amerika Amerika Serikat dilaporkan juga bahwa Rusia menginginkan waktu tambahan dari calon pelanggan SU-35 untuk menyelesaikan masalah teknis dan politik disebutkan juga bahwa ada masalah dalam pasokan suku cadang penting Amerika Serikat Eropa dan Israel yang digunakan dalam pesawat tersebut sebagai contoh tercatat beberapa negara telah membatalkan pesanan SU-35 mereka karena pasokan suku cadang untuk radar AISA kasau angkat suara soal rencana pembelian SU-35 dari Rusia Kepala Staff Angkatan Udara atau kasau Marsykel TNI Fajar Prasetyo buka suara soal rencana Indonesia untuk membeli pesawat tempur SU-35 dari Rusia Rencana itu telah dilontarkan pemerintah sejak 2017 lalu namun belum terrealisasi hingga kini Fajar mengatakan pembelian alusista bukan merupakan domain TNI AU pihaknya kata dia yang hanya mengoperasikan alusista ketika sudah dibeli kewenangan kami adalah bagaimana kami menyiapkan pelatihan pembinaan dan lain sebagainya untuk pembelian berada di domain Kementerian Pertahanan kata Fajar di sela seminar internasional Airpower pada 2017 lalu Menteri Pertahanan saat itu Riyami Zatryasudu menyebut pembelian Sukhoi dilakukan dengan skema imbal beli dengan Rusia skema tersebut sesuai praktik pelaksanaan Undang-Undang No. 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan dalam perjalanannya pesawat tempur itu tak kunjung datang pada 2019 Rusia sempat mengatakan sejumlah negara tak menyukai rencana Indonesia membeli 11 jet tempur Sukhoi S-35 Wakil Duta Besar Rusia di Jakarta oleh Vyko Pilov tak menyebut negara yang dimaksud ia hanya menuturkan beberapa negara itu bahkan mencoba mengancam agar Indonesia tak jadi membeli pesawat perang buatan negeri beruang merah tersebut Indonesia tetap berkeinginan untuk melanjutkan kontrak pembelian Sukhoi meski beberapa negara mengancam Indonesia tetapi Indonesia tak terancam ini sangat bagus kata Kopilov dalam jumpa pers di kantornya Desember 2019 media asing melaporkan Indonesia terancam batal membeli pesawat tempur hal ini terjadi karena ancaman sanksi dari Amerika Serikat rumor pembatalan ini muncul setelah seorang pejabat Indonesia tak ingin disebutkan namanya menuturkan pihak Amerika Serikat telah menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa kena sanksi jika terus melanjutkan kontraknya dengan musuh bebuyutannya itu dikutip dari Blomberg pejabat yang mengetahui kontrak pembelian jet itu mengatakan bahwa sejumlah rekan telah berulang kali mempertanyakan mengapa Indonesia tidak boleh membeli jet Rusia dalam beberapa pertemuan dengan pihak Amerika Serikat dan Menteri Pertahanan Negeri Paman Sam pejabat itu memamparkan bahwa pejabat Amerika Serikat dengan gampangnya hanya menjawab bahwa itu adalah kewajiban negeri Paman Sam Amerika memang memiliki undang-undang yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap negara lain terutama negara mitra jika kedapatan menjalin transaksi alat utama sistem pertahanan atau alusista dengan musuh Amerika Serikat undang-undang itu dikenal dengan Countering Americans Adversive Draw Sanktion atau disebut dengan KATSA undang-undang itu berlaku bagi Rusia dan beberapa negara yang dianggap Amerika Serikat ancaman seperti China Duta Besar Rusia Tidak ada pembatalan kontrak penjualan Sukhoi Su-35 ke Indonesia Rusia menyebut kontrak penjualan jet tempur Sukhoi Su-35 tidak dibatalkan hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Yudmila Furukyova Dalam wawancara khusus bernama Antara Yudmila menegaskan bahwa kontrak yang ditandatangani pada 2018 itu masih bisa diwujudkan Tidak ada pembatalan kontrak secara resmi kata Yudmila di Jakarta Sebelumnya diberitakan bahwa kontrak pembelian Sukhoi Su-35 oleh Indonesia telah dibatalkan Indonesia pun beralih ke jet travel milik Perancis dan F-15 milik Amerika Serikat Pada Desember 2021, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Marsekal Fajar Prasetyo menyebut Indonesia beralih dari rencana pembelian Sukhoi karena terbentur anggaran Mengenai Sukhoi-35, dengan berat hati ya, kita harus sudah meninggalkan perencanaan itu Kata Marsekal Fajar pada 22 Desember lalu Yudmila sendiri mengaku berharap kontrak penjualan Sukhoi-35 ke Indonesia dapat ditindaklanjuti Menurutnya, pembelian alutsista ini bisa menguatkan hubungan Indonesia dan Rusia Menanggapi dugaan pembatalan rencana pembelian Sukhoi Su-35 terkait kemungkinan ancaman sanksi Amerika Serikat Yudmila berharap Indonesia tetap melanjutkan niat membeli Sukhoi Tentu saja, saya masih berharap kontrak tersebut akan berlanjut Imbuh Yudmila Imbuh Yudmila Imbuh Yudmila Terima kasih telah menonton